Jadi kitab yang menjadi rujukan hanya beberapa kitab, tidak begitu banyak Dan di dalam kaedah-kaedah penulisan kitab, baik dari sisi pembahasan ilmu figi Jadi kitab-kitab yang lama itu direvisi kembali, diteliti kembali oleh kitab-kitab setelahnya Dari kalangan ulama-ulama, ya sehingga menjadi referensi kitab utama, rujukan utama itu kitab-kitab yang mutakhirin Karena dia melengkapi dan menyeleksi lagi, mana pendapat yang kuat, mana yang bisa diterima, mana yang makbul, mana yang mardut Nah sebagaimana kitab Al-Umb yang ditulis oleh Imam Syafi'i Itu tidak menjadi kitab rujukan di mazhab Syafi'i Karena ada seleksi lagi, verifikasi lagi, perbaikan lagi Pendapat-pendapat tersebut oleh ulama-ulama generasi setelahnya Sampai kemasannya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian Ibn Hajar al-Haytami, Imam Romli Nah kitab-kitab mereka itulah yang menjadi rujukan, begitu juga kitab nasab Ada ratusan, ada pembahasan yang disampaikan oleh salah satu Habib Menyatakan bahwa ada 60 sekian ahli nasab Mereka sepakat bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir itu adalah putranya Imam Ahmad al-Muhajir Dan kesohihan nasab dari Sada Ali Ba'alwi bersambung sampai kepada Rasul Mungkin saya tambahkan bukan hanya 60 lebih, tapi ratusan Ya ratusan Walaupun ulama-ulama lain tidak terkenal sebagai ahli nasab Bukan berarti mereka tidak pakar di bidang nasab Ulama-ulama lainnya itu, itu ratusan Bahkan secara kelembanggaan mengakui hal tersebut Seperti Universitas Al-Azhar Mengakui daripada Sada Ali Ba'alwi Kemudian juga tokoh-tokoh ulama besar di Syam Di masa kontemporer kita Doktor Said Ramadan Al-Buti Nuruddin A'tir dan beberapa ulama besar lainnya yang ada di Syam mengakui itu Madrasah Zaitunia di Tunisia secara kelembagaan Mengakui daripada nasab Sada Ali Ba'alwi Kemudian di Korawiin juga mengakui Ini secara kelembagaan diakui Jadi kalau mengingkari seperti mengingkari adanya matahari Yang jelas-jelas bersinar di siang hari Tapi diingkari akan cahaya tersebut Makanya ini sebenarnya tidak perlu ditanggapi Tapi karena saya diminta untuk menjelaskan Saya akan sampaikan data-data yang kami ambil dari beberapa referensi Kemudian Kitab-kitab Yang membela Daripada nasab Sada Ali Ba'alwi Itu sangat banyak Sangat banyak Jumlahnya jauh lebih banyak Dibanding kitab yang mengingkari Kalau kita korelasikan dengan ilmu hadis Riwayatnya mutawatir Diriwayatkan oleh banyak ulama Yang menetapkan nasab tersebut Ada pun yang sedikit mengingkari Kita anggap sedikit itu hadis ahad Atau hadis gurib Sedangkan yang menetapkan Mutawatir Yang mutawatir lebih kuat daripada Hadis ahad Itu di dalam aturan ilmu hadis Kita sebutkan di sini beberapa kitab Tadi saya sebutkan secara kelembagaan juga Secara kelembagaan Kelembagaan itu Al-Azhar mengakui Garawin mengakui Dan beberapa Lembaga-lembaga resmi tentang nasab juga mengakui hal tersebut Bahkan ulama-ulama yang ada di Nusantara Seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri Nahdatul Ulama juga mengakui itu Sheikh Nawawi Al-Banteni juga mengakui itu Dan banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia Dan di luar negeri Mengakui keabsahan nasab Sadah Ali Ba'alwi Dalam ilmu nasab disebut Istifadah Sudah diakui secara Populer Secara turun-temurun Dengan jumlah yang banyak Dari kalangan ulama dan orang awam Mereka mengakui hal tersebut Ash-Shuhra Atau populer nasab tersebut Lembaga resmi di Mesir Disebut dengan Nagabah As-Sadah Al-Ashraf Ini didirikan tahun 247 Hijriah Tugasnya di sini menghimpun Dan mengumpulkan nasab-nasab Ahlul Bayt Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dari tahun 247 Hijriah Kemudian Rabi Toh Alawiyah Didirikan tahun 1928 Masihi Tepatnya tanggal 27 Desember Didirikan oleh Al-Habib Ali bin Ja'far As-Sakaf Ini organisasi Masa Islam Yang bergerak Di bidang sosial Kemasyarakatan Namun di dalam Lembaga tersebut Ada juga Maktab Daimi Yang mencatat Nasab-nasab Dari Sadah Ali Ba'alwi Terkonfirmasinya Nasab Sadah Ali Ba'alwi Itu ulama Menggunakan Tiga pola Pertama Catatan nasab Dari keluarga Yang bersangkutan Dan biasanya Ada pohon nasab Jadi Nasab Daripada Sadah Ali Ba'alwi Ini Sudah sejak lama Sudah sejak lama Menjadi perhatian Ulama-ulama Baik dari kalangan Sadah Ali Ba'alwi Ataupun Non Keluarga Sadah Ali Ba'alwi Mereka mencatat itu Takkan disebutkan Dalam satu Pendapat Syekh Umar Bin Abdul Rahman As-Sakaf Atau dikenal dengan Syekh Umar Mahdor Adalah salah satu Tokoh Habaib Tahun 800an Atau 900an Hijriah Yang sudah Ditugaskan untuk Mencatat Nasab-nasab Daripada Sadah Ali Ba'alwi Dibukukan secara Resmi Kemudian Pola kedua Orang yang bersangkutan Menyebut Nasabnya Banyak daripada Sadah Ali Ba'alwi Ini menghafal Nasab mereka Lewat hafalan Mereka mampu Menyebutkan Nasab mereka Ke ayahnya Kakeknya Terus Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaihi wa'alaihi wa'alaam Dan ini Turun-temurun Terjaga Dan yang ketiga Yaitu Mengabarkan Kepada murid Simai Jadi gurunya Seorang Habib Seorang Sayyid Seorang Syarif Mereka Mengabarkan Nasab mereka Kepada murid As-Sima'i Sang murid Mendengar Hal tersebut Kemudian Dijabarkan Dihafal Oleh sang murid Atau ditulis Oleh sang murid Nah ini Secara Turun-temurun Dilakukan hal tersebut Nah ulama-ulama Yang hidup Di abad ke-7 Wapun ke-8 Bahkan Sebelum itu Tahun Empat ratusan Hijriah Itu mereka Sudah Menulis Akan Nasab Dari Sadah Ali Ba'alwi Sebut Saja Bahuddin Muhammad Yusuf Al-Janadi Tarih